Ini juga lebih banyak lagi nih. Pak, bisa dijelaskan tentang apa yang dialami oleh Almarhum, Letu Ekodamara? Jadi begini, ini mulanya kan keluarga dapat informasi bahwa Almarhum, Lengang Satu Laut Kesehatan KA Ekodamara ini katanya meninggal dunia, dikabarkan seperti itu. Kemudian keluarga coba bertanya, penyebabnya apa? Katanya kalau tidak salah nanti disampaikan pada senar jenarajah sampai di rumah duka. Oke, nah kemudian kita tunggu langsung ya. Nah, tanggal 29 Senin, sekitar 23 sore, mayat tiba di rumah duka. Tetapi sebelumnya itu tersebar isu bahwa Almarhum ini meninggal karena bunuh diri. Dan awalnya disebutkan meninggal karena sakit malaria. Terus dia bunuh diri. Ini stres gitu lah, ya kan? Nah, karena informasi yang seperti ini, kita anggap tidak lumrah, kita curiga. Ketika mayat sampai di rumah duka, itu kita buka. Kita buka, ya memang syukurlah. Tidak ada yang menghalangi memang. Kita bebas membuka. Karena yang personil yang membawa itu kalau tidak salah dari, apa namanya, dari marinir berlawan. Itu kita buka. Dan ternyata ada kejangka-kejangka lainnya menurut kami. Di badannya ada lembang-lembang yang tidak merata. Terus ada juga seperti sudutep lopo. Ini semua kita dokumentasikan. Cuma karena waktu itu kita sedang berbuka, ini tetap juga kita laksanakan pemakamannya pada hari itu juga. Tetapi kami sudah sampaikan bahwa kalau ada yang tidak wajar, kami akan sampaikan kembali. Kecuali ini wajar, kita terima kan gitu. Nah, setelah kami amat-amati, ini ada yang kejanggalan, kami berkirim surat. Pada hari, pada tanggal 20 Mei, 2 Mei. Oh iya, maaf, 2 Mei 2024. Kita berkirim surat. Itu kan petinggi TMI itu kan presiden. Artinya panglimat tertinggi itu kan presiden. Maka kita kirimlah ke Presiden Republik Indonesia. Dengan tembusan ke panglimat TMI. Kemudian, Menteri Pertahanan juga. Kemudian, Angkatan apa namanya, KASAL, Kepasita Pertahan Laut. Dan juga POMAL. Termasuk juga Pusung TMI. Itu kita kirimkan. Kemudian, supaya efektif, kami datang langsung. Pada tanggal... 8. Rabu, 8 Mei 2024, kami datang langsung ke Pusung TMI. Kemudian kita diarahkan ke POMAL. Dengan alasan waktu itu, Mbak Teng, nggak salah dengar, kita disebut. Ini ada kode of conduct. Artinya, ada etika ya. Karena kan POMAL itu bukan dibawa Pusung TMI. Kira-kira seperti itulah. Maka kita diarahkan ke POMAL. Polisi Militer Angkatan Laut. Sampai di sana, ya. Kita diarahkan lagi ke asisten intel Kogmarinir. Kita diarahkan seperti di sana. Di sana, ya. Dijelaskan, ya. Bahwa Almarhum ini, ya. Itu ya, ini kalau nggak saya dengar. Karena disebutkan secara lisa. Bukan tertulis dikasih itu juga. Disebutkan Almarhum ini, ya. Karena... Lain lagi, Mertimah. Karena hutang, katanya. Kayak yang akan didengar. Kalau nggak salah. Kemudian TKP-nya berubah. TKP yang semula, dikatakan waktu awal itu di kamar mandi. Ini juga kalau nggak saya dengar, kami berubah. Menjadi di kamar tidur. Kan aneh, apabila orang mati berubah tempatnya. Ini kan juga jadi pertanyaan. Jadi timbul rasa-rasa curiga. Makanya kami mengusulkan waktu itu supaya diotopsi. Supaya jangan ada, apa namanya, asumsi-asumsi liar dari keluarga. Kita, sederhana yang kita minta. Nggak banyak. Lakukan otopsi, biar tidak ada asumsi-asumsi liar. Tetapi, sampai hari ini tidak ada yang menghubungi. Pak, otopsi akan dilakukan. Seharusnya kan begitu. Sampai hari ini tidak ada. Makanya, kami berusaha mempublikasikan ini. Walaupun semula, kami tidak mau. Kalau bisa, kami selesaikan secara internal. Di internal, TNI. Khususnya TNI yang tetap melawat. Tapi, karena yang kami mintakan, masih belum jelas, kita minta dukungan dari masyarakat. Dari masyarakat. Beginilah sistem di sana. Kita sungguh kecewa. Seharusnya, kalau ada orang meninggal, yang mencurigakan, misalnya tertembak kepalanya, kan tidak perlu ada laporan. Kalau mereka tahu, oke lah. Kalau mereka waktu itu belum tahu, makanya kita datangi. Tapi ini termasuk deli biasa namanya. Bukan deli aduan. Ini deli biasa. Penyidik harus menyelidiki. Penyebabnya. Seharusnya, yang dilakukan adalah otopsi. Kalau ada terjadi seperti ini, kan oleh TKP. Setelah otopsi oleh TKP, baru otopsi. Setelah otopsi, untuk mengetahui, uji balistik juga, untuk mengetahui penyebab kematiannya, barulah bisa disimpulkan. Bahwa ini memang mati bunuh diri. Terus, atas dasar apa mereka menyatakan ini mati bunuh diri? Kalau belum ada otopsi. Apalagi, yang menyatakan itu, bukan dokter forensik. yang punya kompeten untuk menentukan orang mati. Kenapa? Ini, kan, aneh gitu. Seharusnya, ini dilakukan investigasi yang menggalam, untuk mencari kebenaran. Kita tidak masalah. AP Almaruni ini diperiksa untuk investigasi. Tetapi, seharusnya, tidak dilakukan secara, kalau menurut kami, sepia. Kenapa? Keluarga tidak pernah dihubungi, atau ditanya, apakah ada petunjuk-petunjuk, untuk mengungkapkan kasus ini. Tidak ada. Justru yang diharapkan itu, yang terkaitan dengan, apa, Almarhum, apa namanya tadi, itulah, seolah-olah dicocok-cocokkan. Ya, yang dikenal hutanglah. Ini kan, tidak masuk akal bagi kita. Negara ini juga berhutang gitu. Apa presiden harus bunuh diri? Kan tidak masuk akal gitu. Jadi, mengandang-andang. Terus, kalau memang bunuh diri, kenapa di belakangnya ada lebam-lebam? Kenapa ada, terus, kenapa tidak segera dilakukan otopsi? Ini kan semakin menimbulkan syurga kita, kalau apakah ini, apakah ya, ini kayaknya bertanya aja di beransumsi, apakah ini disengaja, dilulur-lulur, supaya mayat itu membusuk. Kalau mayat sudah membusuk, ya, apa mungkin lagi bisa dibuktikan itu yang lebam-lebam itu? Kenapa? Mungkin bisa dikasih tahu, Pak, lebamnya itu di mana gitu, Pak? Itu, ditunjukkan, lebam-lebamnya. Pertama, di lutut. Ini kan lepon ini. Di lutut. Di lutut. Ada lembang. Di lutut. Terus, baru di belakang. Tunggung. Belakang. Baru di lengan. seperti sulutan rokok. Ini kan aneh gitu. Ini sekarang sampai hari ini sudah mau tembakan untuk di... Tembakan di kepala. Kepala. Arah dari belakang kuping, sebelah kanan tembus ke... ke kering atas. Jadi ini juga jadi pertanyaan kami. Karena kalau dia, dia pernah latihan menembak kami, dia itu pakai senjata, eh, memegang pakai tangan kiri. Apanya. Apa namanya ini? Ini apa itu namanya? Kidul. Kidul. .